Sebagai 27 atlet tanah air resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil, PNS, di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Republik Indonesia. Satu di antaranya adalah pebulu tangkis Antoni Sinisuka Ginting. Atas pengangkatannya menjadi PNS, Antoni Ginting pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memperhatikan nasib para atlet seperti dirinya. Sejumlah atlet termasuk Antoni Sinisuka Ginting resmi diangkat menjadi PNS di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Republik Indonesia. Tercatat ada 27 atlet Indonesia yang diangkat menjadi PNS dari formasi atlet berprestasi. Peresmian status tersebut dilakukan dengan pengambilan sumpah dan janji serta penyerahan surat keputusan, SK, langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Ariyotejo, di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, pada Rabu, 5 Juli 2023, malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!